Hai klaser, kembali lagi bersama aku di channel Haryanto Gaming Di video kali ini, aku mau share ke kalian semuanya Cara menyerang TH-12 dengan menggunakan pasukan Hawk Rider Kira-kira seperti apa cara serangnya? Sebelum penjelasan dimulai, langsung aja kalian tekan tombol like video ini Share video ini juga ke teman-teman kalian Comment kalau kalian ingin tanya sesuatu Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah Sama pencet gambar belnya juga Disini aku pakai pasukan 1 Archer, 6 Wallbreaker, 18 Wizard, 33 Hawk Rider, dan 1 Golem Disini aku menggunakan 5 Mantra Penyembuh, dan 1 Mantra Racun Isi CC-nya aku pakai 1 Archer, 1 Wizard, 1 Hawk Rider, dan 1 Golem Isi CC Mantra-nya yaitu 2 Mantra Beku, sama 1 Mesin Pelontar Kayu Untuk peralatan pahlawan yang aku gunakan Raja Barbar aku pakai, Sarung Tinju Raksasa, Bola Berduri, untuk Ratu Pemanah aku pakai botol penghilang, kemudian Panah Es, Green Warden aku pakai, Kitab Maha Sakti, dan Permata Amarah Gunanya biar Hawk Rider kita itu ada efek amarahnya dari botol amarah itu tadi Biar serangannya tambah cepat, kita langsung saja ke serangannya Let's go Seperti biasa sebelum menyerang, dicek dulu base-nya gimana Dan kebetulan banget ini aku lawannya base yang lumayan mati ya guys ya Karena artileri elangnya itu gak diisi Pertama-tama kalian keluarkan hiru kalian di bagian bawah sini Agar mesin kalian bisa masuk ke dalam Jadi gelondongan kayunya bisa menembus di bagian wizard tower ini sampai ke atas dan bisa menyentuh balai kotanya Oke, udah paham ya teman-teman Kebetulan isi artileri elangnya kosong dan itu di upgrade ya teman-teman ternyata Aku kira dead base ternyata di upgrade masian Jadi ini aman banget buat kita serang Keluarkan Raja Barbar dulu Kita tunggu dulu sampai aman Kelondongan kayunya udah menyerang base musuh Kita saatnya untuk mensupport dengan memberikan Pelempar ini ya Ke daerah dalam Jadi biar pasukan ini cocok buat kalian gunakan Karena di event kali ini kebetulan ada troops yang se-overpower gini Nama troopnya apa ya lupa Giant Pelempar kalau gak salah Oke, kita keluarkan Hawk Rider semuanya di bagian atas Dan tetap menuju ke arah yang bagus yaitu menyerang balai kotanya Strategi yang tepat sekali Buat kalian jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya guys Biar aku lebih semangat bikin kontennya seperti ini Dan kita bisa sharing-sharing bareng di konten-konten ko ya Jadi aku bukan serta-merta memberikan serangan, memberikan informasi ke kalian Tapi kalian juga bisa memberikan informasi ke aku Bisa kasih pertanyaan ke aku gak masalah Ngasih pendapat itu juga gak apa-apa Lost pokoknya Seperti yang aku bilang sebelumnya Raja Barbar itu Kalau pakai bola berduri itu OP banget Sama Grand Warden ini Kita pakai botol amarah Biar Hawk kita itu marah Jadi serangannya tambah sakit Dan bisa untuk meng-cover dari Hawk Rider-nya Sehingga kita tidak perlu lagi membawa yang namanya mantra amarah cuy Sudah ada efek amarahnya dari botol amarah gear dari Grand Warden Oke, akhirnya rata 3 bintang cuy Gimana serangannya? Keren bukan? Semoga serangan TH-12 ini bisa kalian terapkan di base COC TH-12 kalian Terima kasih yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa untuk ke like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di konten berikutnya Dadah Sampai jumpa di konten berikutnya 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 Sampai jumpa di konten berikutnya